Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Rekan-rekan di Musqat, Oman dan juga dimanapun antum berada yang dirahmati oleh Allah SWT, kita melanjutkan bahasan kita tentang fikih al-asma'ul husna, tentang makna dari nama-nama Allah. Karena dengan mengenal makna dari nama-nama Allah SWT, tentu akan membuat kita lebih semangat beribadah kepada Allah, karena sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Siapa yang semakin mengenal Allah SWT dengan nama-nama yang sifat-sifatnya, maka itu akan mengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Dia akan semakin termotivasi untuk beribadah, semakin khusyuk dalam ibadah, semakin merasa lezat dalam peribadatannya, karena dia tahu siapa yang dia ibadahi, yaitu Allah SWT. Dan juga manfaat mengenal nama-nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, kita akan bahas nama Allah yaitu Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Al-Hafiz dan Al-Hafiz, ini maknanya sama saja, diambil dari hafadah, artinya menjaga. Al-Hafiz, ini wazan fa'il, tapi maknanya sama dengan fa'il. Seperti banyak dalam nama-nama Allah, misalnya Al-Alim, maknanya Alim, sama dengan Alim. Al-Qadir, sama dengan Qadir, dan yang semisalnya. Jadi, Al-Hafiz dan Al-Hafiz maknanya sama, maknanya menjaga. Dan, hanya datang dalam Al-Quran, saya tahu saya, dalam Al-Quran. Ada pun dalam hadis, tidak datang dalam nama, tapi dalam sifat. Dalam hadis, hanya datang dalam sifat. Tidak disebutkan nama, tapi sifat Al-Hafiz, tapi sifat Allah. Al-Hafiz, maha menjaga. Ya, maha menjaga. Contoh dalam Al-Quran, ya, banyak ya, baik Al-Hafiz, maupun Al-Hafiz, ya. Misalnya, Al-Hafiz. Misalnya, film Allah SWT. Al-Quran Al-Hafiz, kata Ya'qub, alaihissalam. Wa huwa arhamurrahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Artinya, ketika anak-anaknya Nabi Ya'qub, alaihissalam, berkata, kami akan menjaga bin yamin, ya. Maka Allah mengatakan, Allah lebih baik penjaganya dari siapapun, ya. Jadi, kalau kita merasa dijaga orang, kita jangan lalai. Kita tahu yang lebih menjaga kita adalah Allah bukan manusia. Kemudian, diantaranya juga film Allah SWT. Inna nahnu, misalnya. Dalam bentuk jama' Inna nahnu, nazzalna zikra, wa inna lahu lahafizun. Kami yang menerunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Hafizun. Allah menggunakan jama' karena dibuka dengan nahnu. Inna nahnu berarti lahafizun. Kalau mufrat berarti hafiz, ya. Demikian juga, Allah SWT. Allahu hafizun alaihim. Apa namanya kata Allah SWT. Wa kunnalahum hafizin. Wa kunnalahum hafizin. Ini diantara dalam bentuk wazani hafiz, ya. Hafiz. Ada pun Al-hafizh juga dalam banyak ayat. Contohnya, misalnya film Allah SWT. inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Sungguhnya rabku menjaga atas segala sesuatu. Demikian juga dari Allah SWT. Wa rabbuka ala kulli shay'in hafizh. Wa rabbuka ala kulli shay'in hafizh. Sama maknanya, ya. Makanya teman-teman ada yang namanya Abdul Hafizh. Saya punya juga teman namanya Abdul Hafizh. Dua-duanya boleh, ya. Saya punya teman namanya Abdul Hafizh. Hambanya Al-Hafizh. Yaitu maha menjaga. Demikian juga sebagian teman saya di Madinah dulu namanya Abdul Hafizh. Abdul Hafizh. Dua-duanya di diperbolehkan. Wallazina tada'una min dunihi awliya Allahu hafizhun alaihim. Dalam pentingan Allahu hafizhun alaihim. Yaitu Allah menjaga amalan mereka, ya. Tapi ini diantara dalam Al-Quran tentang Al-Hafizh dan Al-Hafizh. Ada pun dalam hadis yang saya sebutkan tidak ada kata nama Al-Hafizh. Tetapi hanya menyebutkan sifat Allah SWT. Seperti Sabda Nabi SAW hadis Nabi SAW Ihfadillaha yahfadzka. Jaga Allah maka Allah akan jaga engkau. Jadi Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Tapi kita tahu Allah menjaga karena Allah adalah Al-Hafizh atau Al-Hafizh. Demikian juga doa Nabi SAW doa tidur Nabi SAW Nabi berdoa Allahumma bika wa doktu jambi wa bika arfa'uh in am sakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi'i ibadaka salihin maka jagalah jiwaku sebagaimana engkau menjaga bisa hidup lagi bisa hidup lagi maka dijaga oleh Allah SWT dengan penjagaan khusus. Kemudian juga seperti doa zikir pagi petang. Allahumma faghfir laha Allahumma fadhni min bayni yadaya wa min khalfi wa an aymani wa an shama'ili wa an yaminu wa an shimali wa a'udhbika bi'adhamika an uktala min tahti yaitu Allahumma fadhni min bayni yadaya ya Allah jagalah aku dari depan dari belakang min khalfi wa an yaminu wa an shimali dari kananku dari kiriku dan aku rendung kepada engkau diserang dari arah bawah ini kita minta penjagaan Allah SWT lagi dan petang maka ini penting kita minta permohonan kepada Allah agar menjaga kita tapi yang penting kita fokus ketika berdikir pagi petang jadi inilah jadi saya ulangi dalam Al-Quran datang nama-nama Allah Al-Hafizh dan Al-Hafizh tetapi dalam hadis tidak ada dalam hadis tidak disebut nama Al-Hafizh atau Al-Hafizh cuma disebutkan sifat Allah itu menjaga taib apa makna Al-Hafizh atau Al-Hafizh bintang dia sudah sudah makna Hifzullah atau Al-Hafizh atau Al-Hafizh makna penjagaan Allah itu Al-Hifzh apa maknanya Allah menjaga ya parolah menyebutkan beberapa makna pertama yaitu Allah menjaga dengan ilmunya segala sesuatu yang pertama adalah penjagaan Allah maksudnya Allah menjaga sesuatu segala sesuatu yaitu Allah mengilmui segala sesuatu tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah akhirnya semua yang terjadi dijaga oleh Allah dijaga datanya oleh Allah dijaga datanya oleh Allah jadi tidak ada data yang hilang tidak ada data yang hilang semuanya apa namanya dan ini menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tasqutu mi warakatin ila ya'lamu ha' tidak ada suatu pun yang daun yang jatuh keceriaan Allah mengetahuinya oleh karenanya Allah tidak lupa karenanya Allah tidak akan lupa meskipun kita lupa dan ini dalam ayat banyak sepuluhnya Allah subhanahu wa ta'ala wa makana rabbuka nasiya dan Rabbumu tidak lupa seperti juga perkataan Nabi Musa kata Nabi Musa bukan kata Nabi Musa apa namanya kata Nabi Musa 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 Tuhanku tidak akan salah dan tidak akan lupa tidak akan lupa karena semua data tidak akan hilang semuanya tercatat semua tercatat Allah juga berfirman ahsahullah wa nasuh kata Allah Allah ingat Allah catat Allah jaga dan mereka lupa termasuk kita betapa banyak perbuatan yang kita lupakan baik merupakan kebaikan maupun maksiat kita lupa tapi semua tidak ada yang terlupakan di siat Allah subhanahu wa ta'ala banyak kebaikan yang sudah kita lakukan mungkin kita tidak anggap kita lupa tapi Allah catat misalnya misalnya sabda Nabi mungkin kita banyak senyum sama orang kita lupa tapi tetap Allah catat kalau kita ikhlas senyumannya demikian juga banyak maksiat yang kita lakukan kita lihat yang haram kita dengar yang haram kita seolah sama orang kita merendahkan orang kita lupa karena saking banyak tapi semuanya tercatat oleh Allah itu diantara sifat penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya apa ini semua karena dibalik ini semua ada namanya penjagaan amalan hamba fungsinya menjaga data amalan hamba amal perbuatan hamba Allah berfirman Allah mengetahui Allah tahu semua apa yang mereka lihat tercatat semua terjaga maksudnya datanya tidak hilang apa yang mereka dengar didengar apa yang diniatkan semuanya terjaga ibadah mereka semuanya kata Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu saghirin wa kabirin mustatar semua yang kecil maupun yang besar tercatat semuanya tercatat dan Allah catat ini semua dengan cara diantaranya misalnya di lauhil mahfuz misalnya lauhil mahfuz tercatat misalnya juga di catatan para malaikat kata Allah subhanahu wa ta'ala kiraman katibin ya'alamuna ma taf'alun ada malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat dan tidak ada yang terluput dari jahatan Allah subhanahu wa ta'ala tujuan ini semua adalah untuk al-jahza semua pencatat ini tujuannya untuk hari pembalasan jadi supaya manusia tidak bisa berkelak pada hari kiamat kela makanya dalam hadis sahibul bitokah hadis yang masyur ketika dibukakan catatan amal dia 99 catatan amal kullu sujilin maddul basar setiap lembaran dibuka sejauh mata memandang maka Allah bertanya kepada orang tersebut hal zolamaka katabatil hafizun apakah para malaikat yang tukang catat mendholimimu artinya ada gak yang salah catat mungkin ditambah mungkin dikurangi kata dia la tidak ada semua lengkap persis seperti yang saya lakukan ini tujuannya jadi diantara makna al-hibhu allahu hafiz atau allahu hafiz maknanya semua data terjaga gampang aja demikian lah semua data terjaga tidak ada data yang salah ditambah dikurangi terluputkan kehapus ke-delete gak ada kalau kita kan kadang ke-delete cari lagi gak bisa file-nya hilang seperti itu jadi tidak ada data yang terdistorsi semuanya lengkap sebagaimana yang ada dan semua sudah tercati lauhil mahfuz demikian juga malaikat juga mencatat dan saksi juga banyak maka ini semua tercati insyaAllah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah menjaga lebih daripada itu yaitu Allah Allah sebutkan surat Allah berfirman apa kalian merasa apa kalian merasa heran jika datang pemberi peringatan kepada kalian kemudian mereka berkata kalau kita sudah mati kemudian kita sudah menjadi tanah ini kalau kita dikembalikan lagi sesuatu yang tidak masuk akal nah kita manusia dikubur kemudian jadi debu jadi pasir pasir entah kemana entah kemana atau terbakar seorang terbakar kemudian menjadi debu debu berterbangan kemana-mana bagaimana mau dikembalikan siapa yang bisa jaga bagian tubuh kita yang sudah jadi debu sudah jadi tanah mungkin ada orang dimakan oleh hiwa dimakan oleh singa siapa yang bisa menjaga bagian-bagian yang terlepas dari tubuh kita Allah bantah mereka mengatakan dhalik roju'un ba'id itu pengembalian yang mustahil kata Allah kami tahu bagian tubuh mereka yang berkurang kemana larinya dan kami ada kitab yang mencatat setiap debu yang terlepas dari tubuhmu Allah tahu kemana Allah tahu kemana jadi penjagaan Allah data-data Allah itu bukan cuma masalah data amalan saja bahkan tubuh ini kemana kalau sudah terbakar atau sudah mati sudah dimakan ulat kemana tubuh ini Allah pun tahu semuanya kami tahu tubuh yang dimakan oleh bumi kemana itu kami tahu kenapa karena ada buku yang mencatat itu itu semua ini diantara makna al-hafizh yang pertama al-hifzhu itu menjaga menjaga data intinya datanya semua yang terjadi semua yang terjadi dijaga datanya oleh Allah itu maksudnya yang kedua makna al-hafizh atau al-hafizh yang kedua menjaga al-Quran maknanya adalah menjaga al-Quran kita tahu al-Quran adalah kalamullah al-Quran adalah firman Allah sifat Allah sifat Allah sifat tetapi kemudian dibukukan dibukukan dihafal oleh manusia firman Allah sifat tersebut Allah menjaga jangan sampai firman Allah yang sudah dihafalkan oleh manusia atau dibukukan dikodifikasikan oleh manusia mengalami perubahan ada penambahan ada pengurangan ya makanya Allah menjaga al-Quran menjaga agar tidak disisipin disipin atau dikurangi terkurangi atau tertambahkan Allah jaga diantaranya makanya Allah mengatakan wa inna lahu lahafizhun wa inna lahu lahafizhun kami akan menjaga Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab suci terdahulu Allah tidak menjamin hal tersebut Allah mengatakan imas tuhfidhu minkitabilah jadi mereka disuruh jaga pendeta-pendeta kemudian para pastor-pastor disuruh untuk menjaga taurat dan ijim namun mereka tidak bisa jaga sehingga terjadi pengurangan penambahan disembunyikan tafsirnya diselewengkan sebagaimana Allah sebut dalam banyak ayat ada pun Al-Quran Allah jaga kami akan menjaga Al-Quran makanya Al-Quran terjaga yang dijaga adalah hapalan manusia terhadap Al-Quran atau pencatatan Al-Quran sehingga tidak kesisipan ditambah-tambah tidak bisa makanya kalau ada orang rubah satu huruf saja pasti ketahuan pasti ketahuan kenapa karena Al-Quran banyak yang hapal apalagi tambah satu ayat pasti ketahuan pasti ketahuan kalau kelihat misalnya Injil Injil saja versinya banyak terjemahnya juga banyak terjemah tahun dekade sebelumnya dengan dekade sekarang berbeda itu kenyataan kita kumpulkan Injil misalnya Bible perjanjian baru 10 dekade dia akan mengalami banyak perubahan terjemah tidak terjaga ini penjagaan yang yang kedua tapi yang berikutnya adalah penjagaan yang ketiga itu Allah menjaga makhluknya yang ketiga itu Allah menjaga makhluknya makhluk-makhluknya diantaranya misalnya Allah menjaga alam semesta Allah menjaga alam semesta alam semesta agar tidak rusak menjaga langit menjaga bumi seperti Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberatkan Allah menjaga langit dan bumi kursi Allah meliputi langit dan bumi tidak berat bagi Allah penjagaan langit dan bumi bagi Allah mudah langit dan bumi sangat kecil makanya Allah menyebut dalam Al-Quran apa namanya wal-ardu jami'an qabdhatuhu yaum al-qiyamah bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah dan bawahnya langit dalam dilipat oleh tangan Allah jadi Allah menjaga langit sangat-sangat mudah seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala Allah memegang samawati wal-ardu Allah memegang langit dan bumi agar tidak hilang agar tidak rusak agar tidak hilang demikian juga Allah berfirman kata Allah subhanahu wa ta'ala kami jaga atau kami menjadikan langit sebagai atap atapnya dijaga oleh Allah makanya atap tersebut tidak ada bolongannya tidak ada robekannya tidak miring kanan miring kiri atap tersebut benar-benar kokoh yang jaga siapa kok langit bisa kokoh seperti itu dengan isinya yang sangat berat Allah yang jaga tetap menjadi langit bagi menjadi atap bagi bumi ini demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjaga jangan sampai langit ini jatuh menimpa menimpa bumi ini diantara daril-daril bawahnya Allah menjaga alam semesta Al-Ghazali menyebutkan penjagaan Allah maksudnya kata Al-Ghazali penjagaan Allah terhadap alam diantara dengan menjaga nizam aturan alam maksudnya menjaga alam maksudnya matahari dijaga jaga terbitnya kapan terbitnya kapan tidak berubah aturannya sudah ada rembulan pun demikian ada aturannya sepanjang bulan sepanjang tahun matahari sudah jutaan tahun ya begitu saja jalannya tidak berubah dia punya metode sendiri dalam edarannya sehingga dengan adanya metode tersebut orang bisa punya ilmu berarti begini begini kenapa karena tata gerak matahari tidak berubah dari dulu sampai sampai sekarang tidak ada kelebihan satu menit tidak terlambat satu menit dari dulu sampai sekarang begitu saja sudah jutaan tahun ini yang jaga siapa Allah subhanahu wa ta'ala dijaga masing-masing dalam orbitnya misalnya menjaga aturan alam kemudian juga diantaranya menjaga sifat-sifat sifat-sifat benda atau unsur ya tetap ada sifat-sifatnya misalnya air tetap memiliki sifat air api tetap memiliki sifat api ini diantara bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga alam semasa ini tetap berjalan sebagaimana mestinya kalau Allah tidak jaga tidak ada yang ngurusin gampangannya kalau tidak ngurusin rusak alam semasa ini mungkin air lama-lama bosan jadi air lama-lama jadi api api lama-lama bosan jadi air lama-lama di berubah tapi Allah jaga padahal Allah rubah bisa contohnya Allah mengatakan kepada apinya Ibrahim ya naruku nibadan wassalam alaih Ibrahim wahai api jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim meskipun bentuknya api dia dingin dia membakar yang lain tapi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar jadi ini diantara bentuk penjagaan Allah dijelaskan oleh para ulama aturan alam ini sunan kaunia aturan alam tidak berubah aturan ya air menguap kemudian jadi hujan semua tidak berubah ada aturan-aturan ada aturan-aturan yang itu disebut dengan sunan kaunia sunatullah kalau kita katakan Al-Ghazali mengatakan menjaga aturan alam yang kedua menjaga sifat-sifat unsur tersebut tetap saja air adalah lawan daripada api ini yang pertama yang kedua menjaga makhluk-makhluknya diantaranya adalah menjaga Allah menjaga manusia kalau tadi alamnya Allah menjaga sekarang menjaga manusia manusia diantaranya Allah berfirman lahu mu'akibatu min baini ya di min khalfi yahfadunahu min amrillah seorang manusia itu diikuti oleh malaikat di depan maupun belakang malaikat-malaikat tersebut menjaga manusia tersebut dijaga nanti ada saatnya malaikat tersebut pergi kalau Allah suruh perintah akan pergi maka akan pergi nah Allah menjaga manusia ada dua pertama penjagaan umum ada hijfadun khas penjagaan khusus penjagaan umum misalnya seperti Allah kasih insting Allah kasih insting beri insting untuk apa untuk misalnya cari makan kasih ilmu insting untuk menikah bagaimana seorang laki tertarik dengan wanita dan ini berlaku juga pada hewan bagaimana jantan tertarik pada pada betina itu dari sananya begitu ya siapa yang siapa itu diantara bentuk penjagaan Allah terhadap manusia kasih insting dia bisa cari makan dia bisa menjaga kehidupannya dan dia bisa menjaga kulturannya dengan menikah ini dari siapa yang jaga Allah subhanahu wa ta'ala sabihis ma rabbika la'ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala walladhi qaddara fahada dia adalah Allah telah mentakdirkan memberi takaran-takaran fahada dan beri petunjuk petunjuk kepada manusia petunjuk kepada hewan untuk menjalankan apa yang penting baginya untuk mencari makan kepada lebah bagaimana cara membuat apa namanya rumahnya kepada laba lewa bagaimana membuat apa namanya sarangnya semuanya padahal gak ada yang pernah ngajarin mereka tapi mereka tiba-tiba bisa bergerak dengan sendiri ini siapa yang bikin Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penjagaan terhadap mereka ini berlaku bagi penjagaan umum ini seperti juga firman Allah subhanahu wa ta'ala rabbuna firman kata Nabi Musa rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada Allah mengatakan Fir'aun berkata siapa Tuhan wahai Musa Musa menjawab rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada rabb kami yang telah memberikan penciptaan segala sesuatu thumma hada kemudian beri petunjuk Allah bukan cuman ciptain saja Allah kasih petunjuk manusia dicipta kemudian diberi petunjuk agar dia bisa terjaga bisa hidup bisa beranak pinak siapa yang jaga Allah subhanahu wa ta'ala jadi penjagaan umum ini berlaku berlaku untuk orang beriman orang kafir sama Allah beri penjagaan bahkan hewan maka kami wahyukan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah ya di tempat-tempat yang tinggi di rumah-rumah yang bikin apa namanya sarangnya ada insing begitu siapa yang kasih insing Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jika 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 seorang menjaga Allah maka Allah akan menjaganya jaitu Allah akan menjaganya jauh dari kemaksiatan ini penjagaan khusus Allah menjaganya dari gangguan orang-orang buruk kepadanya Allah menjaga yang ini semuanya manfaat akhiratnya hadis Nabi SAW ihfadillah yahfadzka nah ini jagalah Allah maka Allah akan menjagamu nah ini yang kita cari sekarang kita ingin dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus kalau penjagaan semua orang dijaga oleh Allah tapi penjagaan khusus bagaimana caranya agar kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penjagaan khusus sehingga kita berdoa kepada Allah yahfidh ihfahni bihifzik wahai hafidh wahai zat yang maha menjaga jagalah diriku dengan penjagaanmu kita bukan ingin penjagaan manusia bukan penjagaan badigar kita ingin penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjaga kita dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjaga kita dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala banyak cerita-cerita dari kawan-kawan bagaimana mereka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka memperjuangkan tawhid ada saja cara Allah menjaga menjaga mereka kita akan bahas di ujung pembahasan kita tentang bagaimana cara agar Allah menjaga kita dengan penjagaan khusus agar Allah penjagaan khusus ada beberapa cara agar Allah menjagikan penjagaan khusus diantaranya dengan menjaga menjaga perintahnya dan menjauhi larang-larangannya seperti banyak Allah mengatakan walhafidhu aluhudillah dan orang yang menjaga batasan-batasan Allah SWT seperti kata Allah SWT hafidhu ala salawati jagalah salat ini Allah suruh jaga secara khusus kata Allah wahfadhu aymanakum jagalah janji kalian kalau punya janji jangan obrol janji catat biar gak lupa janji kita kepada Allah maupun janji kita kepada manusia kadang kita lupa makanya mengatakan wahfadhu aymanakum jaga janji kalian jangan sampai asal janji kemudian lupa janji sama istri lupa janji sama anak lupa bilang demikian Allah ternyata lupa ya kalau kita punya janji pertama jangan suka obrol janji yang kedua kalau janji dijaga dijaga untuk dikerjakan dilaksanakan tadi jaga salat kemudian juga jaga agar tidak bermaksud kata Allah waladhinahum li furujihim hafidhun dan orang-orang yang menjaga kemaluannya menjaga kemaluannya artinya tidak berzina kemudian juga menjaga hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina diantara yang mengantarkan kepada zina adalah pandangan jaga pandangan tidak melihat hal yang haram diantara hal yang menjaga kemaluan bentuk kesempurna menjaga kemaluan adalah menjaga telinga agar tidak mendengar musik-musik yang mengarahkan kepada syahwat dan banyak musik-musik isinya seperti itu yang mengantarkan kepada syahwat entah penyanyi perempuan dengan nada-nada yang apa namanya menggairahkan atau penyanyi laki-laki tapi terkadang isinya juga cinta-cinta dan macam-macamnya kemudian diantaranya menjaga lisan menjaga lisan makanya Nabi SAW mengatakan kata aku tiba libin Adam haddhu minaz zina minaz zina mudrikun lahu la mahalah anak Adam telah tercatat pasti terkena bagian daripada pasti kecipratan zina kalau bahasa kita tidak mungkin lepas dari dia dia pasti kecipratan bagian zina dia tidak mungkin lolos dari kecipratan tersebut al-aynani taznian dua mata berzina wa zina huma nadhar dengan zinanya adalah mata dengan melihat melihat aurat wanita siapa diantara kita yang tidak melihat aurat wanita zaman sekarang kalau main metos pasti melihat aurat wanita itu contoh kecipratan zina karena dia sarana untuk menuju zina kemudian bawahnya dua telinga juga berzina dan zinanya dengan mendengar mendengar suara wanita yang mendayu-dayu dengar musik-musik dengar hal-hal yang membuat hasrat banyak semua itu mengantar kepada pada zina kemudian lisan mulut juga berzina dengan merayu jadi entah kalau tidak kena ini kita bilang pertama kita kena semua semua siapa diantara kita yang tidak melihat aurat wanita yang tidak melihat cuma orang buta saja selama masih bisa melihat pasti saya kemarin ditanya sama orang tunanetra ustad apa namanya apakah saya boleh berdoa kepada Allah ya Allah sembuhkan aku maksudnya maksudnya saya masih boleh berdoa gak sementara kelihatannya mustahil dia tanya saya seperti saya juga bingung jawabnya dia bilang ustad saya masih boleh berdoa gak minta disembuhkan agar bisa melihat sementara sepertinya mustahil saya bilang boleh kalau hukum syari'i boleh gak ada masalah tapi saya kasih isyarat kondisimu memang secara secara dohir tidak enak tapi sungguhnya engkau tidak melihat itu banyak hal yang engkau terselamatkan darinya kita hidup di zaman orang tidak jaga pandangan melihat ini melihat ini melihat anu apabila sudah masuk mesos dia melihat macam-macam meskipun dari sisi dohirnya dia menderita tapi sungguhnya dia diselamatkan dari Allah dari banyak maksiat dari banyak maksiat banyak maksiat karena pandangan jadi diantaranya tadi Allah mengatakan dan orang yang menjaga kemaluan mereka diantara juga Allah berfirman inilah surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang awwab yang senantiasa kembali kepada Allah dan hafiz dan selalu menjaga hafiz disini dua tafsiran yang mengatakan yang selalu menjaga perintah Allah dan menjalankan Allah ada yang mengatakan hafiz yaitu menjaga dosa yang pernah dia lakukan jadi ada orang dimasukkan surga oleh Allah karena dia selalu ingat dosa yang dia lakukan dia tidak lupa dia pernah begini dia selalu dia ingat dan dia minta ampun kepada Allah sehingga membuat dia masuk surga itu diantara tafsiran dosa-dosa yang pernah dilakukan tidak hilang begitu saja karena dia perhatian sama dosa-dosa yang pernah dilakukan sehingga dia hati-hati dalam melangkah hati-hati dalam bertindak karena dia pernah terjunum dalam dosa-dosa dan semua dosa tersebut tercatat dalam benaknya terpatri dalam benaknya tidak dia lupakan ini membuat dia akhirnya dekat kepada Allah dia tidak ujub karena dia tahu dia banyak dosa dia tidak sombong dia tidak angkuh dan akhirnya dia banyak istighfar ini salah satu agar kita dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus yaitu menjaga perintahnya jagalah Allah nisya Allah akan jaga jaga engkau yang kedua adalah berdoa berdoa tadi saya sudah katakan doa-doa kita berdoa agar dijaga oleh Allah doa zikir pagi petang Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yaminu wa an shimari wa an uktala bi'adhu matikan min tahti ya Allah aku meminta engkau menjagaku dari depanku dari belakangku dari kananku dari kiriku jagalah aku dari atasku dan jaga dari bawahku kita meminta penjagaan Allah dari segala sisi kita tidak tahu sihatan menggoda kita dari arah mana tapi yang penting kita berdoanya serius doanya serius kita berdoa kalau kita takut ada yang ada yang kita bilang Allahumma fadni bi'ifzik jagalah kita ada yang mengancam ada yang menteror kita bilang Allah hanya engkau yang bisa menjagaku sambil kita ikhtiar mungkin kita lapor polisi atau kita bilang teman tapi kita punya backingan yang paling top adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebaik-baik penjaga secara sebab ya lihat ini mungkin petugas keaman bisa menjaga tapi kenyataan terkadang tidak bisa kapan tatkala kita bertawakal kepada sebab kita lupa penjaga sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tapi harusnya hati kita bertawakal kepada penjaga sesungguhnya itu Allah subhanahu wa ta'ala sambil kita berikhtiar tapi jangan hati kita bersandar kepada sebab-sebab manusia di depan kita mereka ini Allah yang gerakan hati mereka untuk menjaga kita tapi penjaga sesungguhnya siapa adalah Allah subhanahu wa ta'ala saya pernah dicerit sama teman jadi ada mereka mau diserang sama mereka orang-orang sunnah mau diserang dengan sekelompok orang kalau gak salah dua trek atau tiga trek datang mau menyerang mereka sedikit kalau gitu jadi diserang sebahal-bahal mereka berdoa kepada Allah tiba-tiba ada pencuri yang masuk di kampung mereka kampung orang-orang itu akhirnya ketika mereka sudah sampai menyerang ke kompleks teman-teman mereka dengar ada pencuri yang datang kompleks mereka mereka semua balik arah menuju tangkap pencuri jadi teman-teman diselamatkan ini di luar di luar nalar di luar apa? nalar maksudnya serahkan kepada Allah tapi kita berusaha berusaha tawakal dimilirkan doa dan berusaha jadi doa ya kemudian diantaranya yang ketiga ada jaga Allah berbanyak amalan sunnah sebagaimana dalam hadis wali kata Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya dengan sunnah-sunnah ngertian sunnah ini sunnah ini sunnah-sunnah ini sunnah-sunnah dia kerjakan maka aku jadi pendengarannya artinya dia tidak betah dengar-dengar yang haram dia gelisah kalau dengar ghibah namimah dengar musik dia gak suka dia melihat yang haram dia tidak terima meskipun terlihat dia istighfar dan macam berarti kemudian apa namanya aku menjadi hatinya yang dia berfikir dia tidak pikir macam-macam pikir yang gak ada gak ada manfaatnya Allah bersihkan ngapain dia mikir macam gitu sehingga pikiran dia terfokus pada pikiran yang bermanfaat Allah menjaga lisannya sehingga lisannya tidak berbicara sembarangan tidak nulis status sembarangan semuanya bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhiratnya inilah rekan-rekan yang saya sampaikan tentang nama Allah Al-Hafidh atau Al-Hafidh ya dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dengan penjagaan khusus demikian wabilahi taufiq lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh